Begini Pak, begini ya, disini bukan arahan Bapak yang mau saya bukti, tapi arahan komandan saya Pak ya, disini saya punya komandannya Iya Pak, ya Mardi Iya Pak Jadi disini kan pimpinan saya tadi telah mau menandatangani bekas-bekas pembebasan anak Bapak ini Tapi yang dimana beliau disini kan meminta jaminan ataupun tanda ikatan Jadi coba Bapak jujur dan terbuka kepada saya, karena disini kan pimpinan saya tadi meminta 5 juta Apakah Bapak sanggup dengan dana 5 juta yang meminta pimpinan saya atau Bapak minta pengurangan? Tidak apa-apa Pak, saya sanggup, yang penting Umar bisa pulang Pak, tidak masalah Pak Begini Pak, begini Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis dengan subscribe Kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari Iya Pak, iya Pak, jadi gimana Pak? Jadi gimana? Ini Pak, orang tuanya Iya, saya orang tuanya Iya, atas nama dengan Bapak siapa saya berbicara ini? Dengan Bapak Joni nih Pak Joni Siapa? Pak Joni ya Pak apa? Pak Joni, Joni, Joni Pak Joni tinggal dimana? Saya di Alianyang Pak Di Alianyang? Iya Itu anak saya itu kenapa lagi dia itu kemarin? Baru-baru selesai direhat gitu Pak? Terus direhat? Iya Kan kemarin dipulangkan Ini dua kali gitu loh, kayak gini Terus pusing, ngurusnya Pak Jadi ini nama lengkap anak Bapak siapa misi Kenapa Pak? Nama lengkap anak Bapak siapa? Nama anak saya Umar Pak, Umar Iya Pak? Umar Pradana Umar Pradana tinggalnya masih bersama Bapak Masih, masih dia, masih satu kakak kan belum nikah dia Pak Belum nikah? Iya Pak Si Umar bilang ya, makan dia kan kuliah tuh Pak Kuliah kan di Pontianak Umar tuh Kalau saya kan agak jauh, beda kota Perjalanan kuliah nih? Kuliah deh Pak, kuliah ya Jadi ini Bapak saat ini lagi dimana Pak? Saya lagi di Singkawang Maksud saya ya, ini Bapak di rumah atau di luar rumah? Di rumah saya, di rumah nih Baru mau ke kantor Bersama siapa? Sendirian sama istri saya, Pak Berarti nggak sendirian dong namanya Pak ya? Iya sama istri saya Jadi istri Bapak sudah dengar? Belum lah ada nyuci Pak Oh ya sudah Jadi bisa saya jelaskan permasalahan Umar ini? Iya lah Pak, tolong lah Pak Maksud saya gini Pak Maksud saya, aduh lah Saya udah nggak bisa mikir apa-apa lagi ini Pak Begini Pak ya Kayak gini gitu Pak Iya, gimana Pak? Nah disini kan pengakuan anak Bapak tadi sama saya Dijubah oleh temannya Dia dididikan satu bungkusan yang tidak diperiksa terlebih dahulu Apai di dalam yang tersebut Iya Ternyata saat kami periksa Pak Dalam bungkusan itu kami ada menemukan satu paketan kecil Narkotika golongan satu Iya itu sebu-sebu seberat narkotika Ya Allah ya Radhi Dengarkan saya dulu Pak Kalau Saya tahu Bapak setel Jadi disini kan anak Bapak mengaku kepada saya Dijubah menggunakan narkotika Saya hanya disebabkan Pak Begitulah pengakuan anak Bapak tadi sama saya Makanya kami menghubungi Bapak Kan mau bertanya sama Bapak Jadi sebelumnya karena Bapak lihat Narkotika menggunakan narkotika Ya Allah Umar Umar baru kemarin kita rehat tuh Pak Coba Bapak mengin diri dulu Pak Masuk dalam kamar saja Bapak bicara sama saya Pak Bisa Bentar Pak ya Saya masuk kamar Sebentar Pak Aduh stres ini Pak Sebentar Pak Aduh Umar Umar Iya Pak Sudah pernah Bapak lihat Bapak ini menggunakan narkotika Atau menggunakan perjol belikan ya Kalau narkotika itu dulu dia memang makai Pak Cuma sudah sempat direhab Jadi sekarang tuh sudah kita percayain sama dia Berapa lama dia kemarin direhabilitasi ini Pak Hampir 3 bulan Pak 3 bulan Iya Jadi kemarin berarti belum kulit total baru Bapak sudah keluarkan dia dari rehat ya Kalau Iya mungkin udah Saya pun gak terlalu ngejek bagaimana Soalnya kan saya sibuk juga Pak kerja Pak Iya karena kami pun dari kepolisian tadi kan Telah melakukan tes urin terhadap anak Bapak Umar Kami disini mendapatkan hasilnya Anak Bapak memang mengkonsumsi Narkoba lagi Pak ya Iya Jadi ini kan kami belum sampai di kantor Pak Masih di jalan Karena disini tadi atas permohonan anak Bapak Silahkan saya Coba-coba saya ngomong Ngomong sama anak saya dulu sebentar boleh Pak Dengarkan saya dulu sebentar Saya kan belum bisa menjelaskan Pak ya Bapak masih kami amankan dalam menggunakan Kami akan tidak cepat tawar-tawar Pertawannya Iya Pak Jadi disini kan anak Bapak tadi memohon kepada saya Agar permasalahan ini jangan sampai Di bawah bidang berhubung dulu Tidak ingin dipenjarakan Makanya kan menghubungi Bapak Selaku orang tuanya Umar Jadi ini untuk tindak lanjut Permasalahan anak Bapak Bagaimana Ini kita proses Dengan bidang berhubung Atau kita nantarkan pulang ke rumah Bapak Kita bicarakan secara kekeluargaan Iya kalau bisa Kalau bisa Pak ya Saya mohon maaf nih Pak Kalau saya Saya bukan Mau menjelaskan institusi Bapak Tapi kalau bisa kita koordinasi Sama keluarga Ya kalau bisa kita Secara kekeluargaan gitu loh Pak Ya siap-siap Nah saya mau ngomong sama Umar boleh Pak Sudah berapa lama Pak Iya Pak Sudah berapa lama ini Sudah lama Pak Sudah dua tahunan Pak Kuliah Umar itu Pak Jadi begini saja lah Pak Karena disini pun waktu kami singkat Kami tidak bisa berlama-lama di jalan Karena disini kan tanggungnya terpantauan-tauan Pak ya Iya Pak Nah jadi maksud saya Kalau memang ini Bapak meminta secara keluargaan Disini Bapak harus bisa berjanji kepada saya Untuk menjaga permasalahan ini Cukup dulu Bapak seorang yang tahu Jangan sampai Bapak Ceritakan sama siapapun dulu Sebelum kami sampai di rumah Bapak bersama anak Bapak Merti? Karena ini kan kami mendamakan anak Bapak Masih di luar kantor Kami masih menuju pihak dari pihak-pihak kantor kami Jadi apabila ini masalah sampai ke telinga wartawan Ataupun pihak-pihak kantor kami Pak Disini kami dapat terancam dibecat Ataupun dimutasikan karena membantu permasalahan narkoba Merti? Iya Pak saya paham Pak Saya paham Pak Iya jadi Bapak bisa janji menjaga masalah ini dulu Sebelum kami sampai di rumah? Insya Allah saya janji Pak Bekerja sama yang baik dengan kami kepolisian disini Pak ya Iya Pak Iya Pak Iya dan disini kan Pak Ini handphone Bapak dan handphone saya Jangan pernah mati dan jangan pernah berputus Sampainya kita di rumah Bapak bertatap muka dengan anak Bapak Karena ini adalah menjadi bukti bagi kita Apakah Bapak disana dapat jaga masalahnya atau tidak Jadi sekecil apapun disana Bapak berbisik Disini kami dapat mendengarkannya Paham? Paham Pak Nah dan apabila ini handphone Bapak mati Pak Disini pertama yang kami batalkannya Jangan gitulah Pak Iya makanya handphone Bapak jangan sampai mati Pak Itu kesepakatan kita ya Iya iya Pak Tapi Umar yang mana Pak saya mau ngomong sama dia sebentar Pak Bagaimana? Saya mau ngomong sama Umar sebentar Bisa itu Pak Bapak Tapi itu anak Bapak masih ada di dalam mobil pribadi Masih diamankan Pak Nanti sambil saya mengantar pulang Bapak Sebuah sesuatu bicara dalam mobil pribadi saya Pak ya Iya Pak iya Pak Iya Jadi Bapak sudah paham yang saya katakan Paham Pak kok gini aja lah Pak Saya gak mau pusing Bapak atur aja Iyalah yang penting anak saya Umar itu balik ke rumah Kalau masalah biaya saya mau cicin lah Pak Begini Pak Begini ya Disini bukan arahan Bapak yang mau saya Tapi arahan komandan saya Pak Disini saya punya komandannya Iya Pak Jadi disini kan pimpinan saya tadi telah mau menandatangani berkas-berkas pembebasan anak Bapak ini Tapi yang dimana beliau disini kan meminta jaminan ataupun tanda ikatan Jadi coba Bapak jujur dan terbuka kepada saya Karena disini kan pimpinan saya tadi meminta 5 juta Apakah Bapak sanggup dengan dana 5 juta yang meminta pimpinan saya Atau Bapak minta pengurangan? Gak apa-apa Pak Saya sanggup yang penting Umar bisa pulang Pak Gak masalah Pak Begini Pak Untuk masalah dan perdamaian nanti kita bicarakan sampai di rumah Bapak saja Benar kan? Iya Pak Ya tapi disini kan pimpinan saya butuh bukti Iya iya Maksud saya agar ini pimpinan saya menandatangani berkas-berkas pembebasan anak Bapak ini Dan saya diizinkan mengantarkannya pulang Yang disini Bapak seluruhkan saat ini sama pimpinan saya ada berapa uang Bapak? Kalau tabungan saya kemarin saya habis endorse produk itu Pak Sekitar ada 200-an juta lah gitu Pak Ada 200-an Kemarin kan saya mau naik haji Nah tapi belum saya setorkan gitu loh Kalau udah kayak gini kan saya bingung sendiri Pak Bagaimana saya harus menyelesaikan masalah umat Jadi begini saja lah maksud saya Pak Itu Bapak kirimkan dulu 5 juta ke nomor lingkungan dan saya bisa? Bisa Pak bisa Yaudah jadi sekarang Bapak kalau berangkat ke bukti Mberapa lamanya? Kurang lebih 10 menit gitu lah Pak Siap Bapak ada motor? Saya mau pesan grep dulu Pak Saya gak bisa pakai motor ya Pak Bapak pesan grep? Iya Ya sudah jadi sekarang Bapak berangkat ke bukti M Nanti sampai di bukti M saya berikan nomor rekening pimpinan saya Pak ya Iya Pak Halo Saya mau ngomong sama Umar bentar boleh Pak ya? Boleh Pak Karena sudah saya katakan itu Pak Bapak Di sini anak Bapak tidak ada apa-apa Pak Apabila nanti anak Bapak ada lecek sedikit sampai di rumah Bapak Bapak bisa tunjuk saya Di sini yang kami takutkan adalah wartawan Pak ya Jangan nanti karena membantu anak Bapak di sini kami diberjad Jadi nanti sambal saya mengantar pulang anak Bapak kan dipindahkan ke dalam mobil di sini bagi saya Bapak di kantongnya aja Dikantongin aja Pak ya Iya Jangan dimajikan Pak Tapi saya tunggu ini Pak Bapak-bapak pangkatnya apa ya? Saya tahu nama Bapak dulu siapa nama Bapak Nama saya Pitaria di Pak Setel Iya Pak Iya 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 Oke oke Pak Mau si cincin Mau si cincin Pak Yang penting Ngi moco Ngi moco Wapucu Pak Pak Halo Pak Pak Bapak apa? Bapak ini Bapak ini ngebohongin polisi loh Bapak kalau jujur saya kasih pulsa nih Tapi Bapak nggak jujur saya nggak kasih pulsa loh Apa? Bapak ini bohongin saya Yang Bapak telpon nih Bapak polisi Coba Bapak bisa ngebohongin saya gitu Anak Anak saya tuh masih umur 5 tahun Pak Aduh Bapak ini Udahlah Bapak Saya tahu dari saya dienjing Maka saya berikan organiknya dinatang Udah Bapak jujur aja Saya kasih pulsa Kan sayang Bapak telpon saya tuh Saya kasih pulsa Bapak jujur aja Bapak posisi dimana Kalau Bapak nggak jujur Saya nggak mau kasih pulsa Bapak saya duduk sama Bapak Iyalah Saya kan mau sedetak Pak Dari Bapak nipo orang kan nggak boleh Jadi Bapak mau saya pulsa Rendahan sekali Saya yang Bapak buat Memang Bapak rendahan Kalau Bapak nggak rendahan Bapak nggak nipo orang gitu loh Eh Mungkin gaji saya lebih besar dari gaji kamenya Kalau Bapak gaji besar Ngapain nipo orang Ini Ini gini lah Ya Kawan-kawan semuanya Sudah sering saya sampaikan Sudah sering saya edukasi Sudah sering saya Pokok udah puas lah Masalah penipuan-penipuan kayak gini Ya Ini 2020 Nggak jamannya lagi polisi minta uang Ya Udah nggak jamannya lagi polisi minta uang Anak ditangkap polisi Terus 86 di tempat minta uang itu Udah nggak jamannya lagi Nggak akan jamannya lagi Nah Kamu lihat dia yang ngomong seperti ini ya Orang seperti ini ngomong Nggak akan berhenti Nung Terus gue ngomong terus Nggak akan berhenti dia Kenapa? Nah disitulah letak hipnotis kita Kita kalau sudah panik Ya Ini share video ini ya Buat kalian-kalian biar nggak ketipu Kita kalau udah panik Kalau orang tua atau siapa udah panik Dia akan ngomong terus Kan kamu lihat sendiri dia ngomong tuh Ngomong terus nggak berhenti-henti dia Kita nggak diberi kesempatan buat Buat Berkomunikasi Nah disitulah lemahnya kita Kita pergi ke ATM Diikutin sama dia Dia nggak akan ngasih nomor rekening Dia akan Sistip kayak gimana ya Pokok secara tidak langsung tuh Dia disuruh kita pencet ini Pencet itu Kita itu secara tidak langsung Kirim uang ke dia gitu loh Dan ini sudah banyak sekali Yang kena tipu seperti ini Nah nanti saya coba Koronasi sama rice krim Saya cek Seperti Dimana posisinya Karena kalau kena-kena Orang-orang umum itu kan Kesian Ya Ini 2020 om Ini Polres Singkawang Polres WBK Saya nggak tahu kalau Polres lain ya Karena saya berdinas di Polres Singkawang Polres Singkawang nih WBK Itu sudah atensi pak kapolresnya Tidak ada lagi Pengli-pengli di lapangan Yang langsung minta Lapan-lapan Ini udah nggak ada lagi Ini udah nggak jamannya lagi Jangan mau digap polisi Ya Anda itu jangan mau digap-gap polisi Apalagi yang aku Polisi gembel kayak gini nih Jangan takut Laporkan sama saya Laporkan tim Rpati Telepon Polres Singkawang Sampaikan bener nggak pak Gini-gini-gini Kalau kalian takut Kalau kalian sudah panik duluan Nah kayak ginilah dia motilnya Anda akan kayak gini motilnya Anda tidak bisa berkata apa-apa Dia akan cerita Terus Anda nggak akan diberi kesempatan ngomong Disitulah Letak kesalahan kita Apalagi dia nyuruh kita itu Menyendiri Bapak sendiri dulu ya Jangan sampai ada yang tahu ya Karena kalau kita ada yang tahu Orang pasti tahu Oh ini pasti mau nipu gitu loh Akan dikasih tahu seperti itu Nah jadi kalau Anda Terima telepon seperti ini Jangan takut bercerita Ajak kawan atau istri koordinasi Kalau Anda sendiri Anda akan terus di Hipnotis terus sama dia Sistem mereka ini Mereka ini ngacak Ya Mereka ini sistemnya acak Acak nomor telepon Siapa yang bisa dihubungi Kayak tadi dia humpungi saya Pak Dedek kena tangkap Katanya Oh saya udah nggak Udah basi pikir saya kan Tengah aja saya lihatkan seperti ini Biar mengedukasi kawan-kawan semuanya Kejahatan di media sosial ini cukup tinggi sekali Kalian harus pinter Pinter Bermedia sosial Ya Bermedia sosial Kalau kalian nggak pinter-pinter Kalian jadi sasaran empuk Buat para mafia-mafia Penjahat-penjahat Dunia maya Ya Saya sampaikan sekali lagi Kalau Anda dapat telepon-telepon seperti ini Jangan sendiri Terima kasih telah menonton